Intro Sementara itu anggota Komisi 5D Perdariau Marhan Yowades meminta pemerintah untuk memberikan izin kepada kelompok masyarakat yang menginginkan pelaksanaan takbir berkeliling karena pemerintah kerap memberikan izin pelaksanaan kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang baik di tingkat lokal maupun nasional Anggota Komisi 5D Perdariau Marwan Yohanes menyayangkan pelarangan takbir keliling padahal takbir itu siar agama dan sifatnya peningkatan moral legislator Gerindra ini mempertanyakan alasan kemenak yang tak memberikan izin masyarakat untuk melaksanakan takbir keliling sehingga ini menjadi dasar pemerintah daerah untuk tak menyelenggarakannya pihaknya memohon agar kepentingan umat jangan dipertentangkan lagi siar agama yang ada di dalam tradisi takbir keliling ini mestinya ditumbuhkan lagi jangan malah dihilangkan dikhawatirkan tradisi ini bisa hilang nantinya jika terus dilarang karena tradisi agama merupakan hal yang penting dalam menjaga moral bangsa menurut saya apakah itu kita tidak menyebutnya sebagai diskriminatif ya terhadap golong-golong tapi ini justru menurut saya yang seharusnya siarnya lebih digalakkan tapi justru hal-hal yang seperti itu dilarang ya tentu kita memohonlah jangan selalu kepenting-kepenting umat itu dipertentangkan satu sama lain untuk penetapan jadwalnya untuk melaksanakan ibadahnya kalau dulu dengan alasan covid kita tidak boleh melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan itu masih dapat dipatau dipatuhi oleh masyarakat kita nah dengan kondisi seperti sekarang tidak boleh lagi upamanya melaksanakan siar-siar agama ya justru menurut saya ini yang sudah terkikis yang harus kita tumbuhkan kembali dulu kenapa kita tidak banyak menemukan hal-hal yang bisa merusak kehidupan bangsa-bangsa negara karena masyarakat kita masih belajar pendidikan agama masih belajar pendidikan akhlak masih terus ada kesurau mengaji dan lain sebagainya ini yang justru harus kita tumbuhkan ditegaskannya tradisi ini jangan dilarang namun diatur saja dan disesuaikan dengan kondisi yang ada Fresti Bosch Aleon dan Randisaputra melaporkan selamat menikmati selamat menikmati